Assalamualaikum guys, balik lagi sama gue Hadri di channel Raja Rasa, rajanya penikmat rasa. Nah guys, sore hari ini saya akan mengajak kalian buat nyobain salah satu the best, salah satu legend nasi goreng babet guys di Semarang. Namanya nasi goreng babet Henki, lokasinya ada di Jalan Puri Anjas Moro Blokka Tawang Sari, Semarang Barat guys. Jadi disini itu sudah terkenal nasi goreng babetnya paling enak sak Semarang guys, ya toh. Ini kabarnya sudah banyak stasiun TV yang meliput ke sini guys. Oke, seperti apa rasanya? Seperti apa penyajiannya? Nggak usah banyak bacot, langsung aja kita kesana, kita cobain guys. Let's go! Oke guys, satu, dua, tiga, empat tanang ya. Wah, ini masaknya masih pakai kayu bakar semua begini. Tuh, jadi babetnya itu dimasak duluan. Kayak matang. Sudah buka dari tahun berapa ya Pak? 88. 88? Mulai keliling. Oh, keliling dulu. Kalau disini Pak? Disini mulai tahun 2009. Tapi sebelumnya disitu sudah ada 10 tahunan. 10 tahunan disana? Biasanya bawa berapa bakul nasi Pak? Tiga, kadang-kadang nggak apa lagi. Oke guys, jadi kali ini saya lagi ada di warung makan Pak Hengki. Ini nasi goreng sama babet gawang sos spesial di sini guys. Nah, di depan saya ini sudah ada satu porsi nasi goreng babet guys. Jadi ini saya mintanya nggak pakai telur, yang original aja guys. Ini katanya masih nomor satu di Semarang guys. Jadi nasi goreng babet khas pelahan nomor satu di Semarang paling enak guys. Next Carlos aja dulu mau kesini tapi udah kehabisan guys malem-malem. Langsung aja ini kita cobain guys. Kita bedah seperti apa rasanya guys. Guys, belum makan mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Nah, ini satu porsi isinya itu macem-macem guys. Jadi di sini itu ada yang ngambil sendiri gitu. Babatnya, apa iso atau parunya. Tapi ini tadi kayaknya diisi iso, diisi paru sama babat guys. Akhirnya bisa nyobain nasi goreng babet terenak di Semarang guys. Misalnya di sini tuh bukanya nggak mesti guys. Jadi kadang satu minggu buka, satu minggu libur gitu weh. Ini kita coba. Babatnya tuh sama nasinya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan bro. Babatnya mumpuk banget ya. Ini aku kira dengan kondisi warna seperti ini aku kira akan manis guys nasi gorengnya. Ternyata aku salah. Ini nasi gorengnya gurih guys. Untuk tekstur nasinya ini aku suka banget guys. Ini pas cocok banget buat nasi goreng. Jadi bisa rata semuanya. Bumbu-bumbunya bisa rata. Bisa merasuk ke dalam guys. Jadi ini kuncinya itu di sambelnya. Sama bumbu bawang putihnya guys. Bawang putih yang dicampur air tadi guys. Babat paru tuh. Rasul. Ini loh untuk tekstur babatnya aku suka banget guys. Empuk tapi tidak terlalu empuk. Jadi teksturnya itu perasa banget. Ini kalau untuk rasa. Rasa ini plain guys. Seperti aku ceritakan di nasi goreng yang kemarin. Kalau di nasi goreng Pak Ran. Itu babatnya. Itu ada rasanya. Tapi kalau ini babatnya itu plain guys. Cuma direbus aja. Tapi kalau untuk nasi gorengnya. Dicampur babatnya sama sambelnya. Wah. Ngetam banget guys. Asli. Nih lihat nih. Babatnya buahnya banget guys. Let's go. Rempah-rempahnya itu bisa merasap. Bisa padu gitu guys. Wah kalau untuk aromanya. Jangan tanya guys. Kalau aromanya itu. Bener-bener nikmat banget guys. Ini aroma dari arengnya. Dari kayu bakarnya itu guys. Ketambahan dengan sambel rempahnya itu. Gila. Asli ini. Setiap suapan itu pasti ada babatnya. Ada parunya guys. Saking banyaknya isianya. Wah gila. Oke guys. Itu tadi videonya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka. Jangan lupa buat like. Dan share ke teman-teman kalian semuanya. Dan pastikan. Buat kalian semuanya. Sudah subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika punya rekomendasi kuliner. Dimanapun berada. Yang unik. Yang enak. Langsung aja nih. Tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lidah bener.